Ngomongin masalah taylor di kapal pesiar Atau tukang jahitnya di kapal pesiar Sesuai dengan pertanyaan kalian Bang, tolong dong bahas tentang tukang jahit di kapal pesiar Oke, sekarang waktunya Sebelum gue lanjut tentang pembahasan taylor ini Langkah baiknya kalian subscribe dulu dan gentarkan loncengnya Agar kalian tau tentang video-video selanjutnya dari Upahoy Gue ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian Dan beliau ini berasal dari Filipina guys Dan juga ada dari India dan Indonesia Jadi tiga negara itu saja yang gue lihat kerja sebagai taylor di kapal pesiar Cuma tiga negara itu saja ya Dan biasanya itu taylor itu membawa telpon atau dekpon lah ya Telponnya kapal pesiar Karena di masing-masing taylor di setiap kapal pesiar itu Mereka itu harus membawa telpon atau dekpon ya Itu fungsinya agar komunikasi itu tidak terlalu sulit Untuk kerjanya itu apa saja sih Taylor itu ya di kapal pesiar biasanya itu ngecilin baju saja guys Karena kalau di kapal pesiar itu ukuran pakaiannya itu kan besar-besar Jadi fungsinya taylor ya untuk membantu ngecilin pakaian itu Biasanya sih karyawan-karyawan yang new hire Yang baru kerja di kapal pesiar itu datang ke sana untuk ngecilin pakaiannya ya Biasanya sih new hire Kalau yang sudah lama-lama itu kan sudah dikecilin Kadang juga mereka ngecilin di rumah ya Dan kerjanya taylor itu juga membantu departemen housekeeping Nah seperti apa? Biasanya itu taylor itu membantu yang di wheelchair Atau di kursi roda Biasanya itu di boarding day atau pas pergantian tamu Kebanyakan sih kalau di luar negeri itu ada juga Ada tamu yang tua Jadi nggak sanggup untuk jalan jauh Jadi taylor itu ditugaskan untuk tugas di wheelchair Jadi kalau ada tamu yang perlu bantuan Jadi si taylor inilah yang mengantarkannya sampai keluar Dan biasanya taylor ini berpartneran dengan anak basuh Basuh itu ya orang yang membersihkan kamarnya officer ya guys Jadi seperti itu Dan tugas yang lainnya biasanya itu membantu Membuat dekorasi Dekorasi ulang tahun dan anniversary Kalau di kapal pesiar itu ada ya guys Ada anniversary para tamu dan ulang tahunnya Dan sebelum tamunya masuk ke kamar Biasanya dikasihlah dekorasi Itu terjadi di waktu boarding day Jadi si taylor ini juga membantu departemen housekeeping Tidak hanya menjahit saja ya Jadi masih dinaungi oleh departemen housekeeping Masih diurus lah Karena di taylor itu ya cuma posisi taylor doang Tidak ada tingkatannya Kalau di housekeeping kan ada tingkatannya Dari cleaner, basuh, cabin steward Kalau taylor ya stuck di sana Jadi taylor aja Untuk masalah tiketnya itu ya dibayarin oleh company Karena si taylor ini kan tidak kerjanya sama tamu Kerjanya sama karyawan Dan untuk masalah tippingnya gimana? Dan gajahnya gimana? Untuk masalah gajahnya itu Dia itu beliau itu mendapatkan sekitaran lebih dari 860 Karena pembicaraan yang gue lakukan sama si beliau ini Waktu itu gue enggak rekam ya Maksudnya itu gue enggak tunjukkan kepada kalian Cuma short video saja Karena kalian tahulah di kapal pesiar itu Susah banget mencari free wifi ya Harus nunggu nge-port dulu Dan biasanya itu dapat tipping juga dari karyawan Nah tippingnya itu ya tergantung masing-masing karyawan itu Biasanya sih ada yang ngasih, ada yang enggak Itu yang dia bilang Sesuai dengan interview gue di saat itu Tergantung sih ya menurut gue itu tergantung dari tamu juga sih Kalau di Amerika Serikat itu ya guys Di sana kan budayanya tipping Kalau di Asia kan enggak terlalu lah ya Kalau di Amerika Serikat itu Tapi enggak semua daerah ya Di Amerika Serikat itu ya Kalau tamunya bagus Ngasih tipping yang bagus Dan itu bakalan berimbas juga kepada taylor Misalnya kabin steward Dia itu beli baju baru misalnya Dan dapat tipping banyak ya Bakalan berimbas juga kepada si taylor ini Misalnya ya Misalnya untuk ngecilin baju Sebenarnya sih gratis ya Untuk ngecilin baju Dan biasanya itu dikasih tipping Kalau tamunya itu ngasih kepada kabin steward Kalau enggak ada tipping dari tamu Ya kabin stewardnya itu bayarnya pakai apa Jadi seperti itu ya Ngasih tippingnya Bukan bayar ya Ngasih tippingnya itu pakai apa Karena ya untuk ngecilin baju di kapal saya itu kan gratis Ya sudah ada tukangnya Mungkin karena berbagi rejeki Berbagi berkah Dikasih lah si taylor Jadi kalau taylor itu dapat juga tippingnya guys Kalau si noel ini bilang begitu ya Dia itu katanya lebih suka di kapal yang kecil Daripada kapal yang gede Kalian tahulah kapal kecil kan krunya tidak terlalu banyak Kalau kapal gede itu kayak simponi Itu jumlahnya 2000 2000 kru Jadi kalian handle itu 2000 kru Kalau mereka semua itu ngecilin baju Kalian itu bakalan Kerja keras guys ya Kalau di kapal besar itu ada 2 taylor Kalian bisa tonton lah video ini Kalau kalian pengen tau ya Ada 2 taylor kalau kapal gede Tapi kalau kapal seni cuma ada 1 Jadi itu saja guys Kerjaannya sudah gue bahas Cuma ngecilin baju saja Untuk masalah tiketnya gue sudah kasih tau Dibayar oleh company Dan biasanya juga dapat tipping Nah yang satu lagi Biasanya anak taylor ini bisa melakukan side job Nah side jobnya itu apa Side jobnya itu ya Seperti housekeeping support Dan luggage support Jadi itu saja untuk pembahasan taylernya Tutup aja semangat kerja di kapal besiar Ke apapun posisi kalian Yang penting kalian enjoy Sampai jumpa lagi di next video Bye 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 bye